Partai Demokrat memutuskan untuk henggang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan mereka di Sekjen Partai Demokrat pada 31 Agustus 2023. Sekjen Partai Demokrat, Tengku Rifki Harsya, menganggap baca pres koalisi perubahan untuk persatuan, yaitu Anies Blaswedan, telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdam, Surya Paloh, untuk memasangkannya dengan Ketua Umum PKS Muhaymin Iskandar atau Caimin sebagai cowok presnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sujerman Said pada 30 Agustus, bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Caimin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Tengku Rifki Harsya mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaymin di Nasdam Tower di Menteng, Jakarta pada selasa malam kemarin. Rifki juga menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka Rifki merasa bahwa Anies telah melakukan pengkhianatan, karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai baca pres pada 14 Juni 2023. Padahal dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdam, PKS, Demokrat, disampaikan bahwa penentuan baca pres ada di tangan Anies sendiri. Namun saat ini dikatakan Demokrat bahwa penentuan baca pres yaitu Anies berpasangan dengan Cahimin adalah keputusan secara setihak oleh Surya Paloh.